Season 241, Paham Waktu Mengaum Tepat pada saat ini, raungan naga agung lainnya terdengar dari belakang Lin Luo, menembus logam dan batu. Sembilan naga ilahi merobek udara, memancarkan aura mengerikan. Fenomena sembilan naga yang diringkas Lin Luo telah dikalahkan oleh dua belas raksasa lapis bajamas. Sembilan naga ilahi ini terbentuk dari sembilan naga di tongkat Giyok Trigemini. Su Zemo tidak meninggalkan Lin Luo untuk merebut benih pohon bodi. Sebaliknya, dia memilih untuk membantu. Sembilan naga ilahi menabrak dua belas raksasa lapis bajamas. Pada saat yang sama, cangkang kura-kura raksasa muncul. Pola di permukaannya memancarkan cahaya misterius, menghalangi di depan Lin Luo. Ini adalah kemampuan bawaan Su Zemo lainnya, perisai kura-kura roh. Ledakan Istana halus turun, membanting ke dalam kulit kura-kura, menyebabkan ledakan yang memekatkan telinga. Cangkang kura-kura bergetar dan bergetar, cahayanya berkedip-kedip. Jelas itu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tepat pada saat ini, Su Zemo melambaikan kipas bulu merah menyala di tangannya, menyuntikkan energi asal surga dan bumi ke dalamnya. Kemudian, dia mengipasi Ying Tian dan Lang Kian Kian dengan paksa. Hu! Saat kipas turun, gelombang api panas yang membakar meledak. Cahaya api membubung ke langit, membentuk tornado menyala yang menelan Ying Tian dan Lang Kian Kian. Padamkan untukku. Esensi darah Ying Tian melonjak, ki ungu berputar-putar di sekelilingnya. Dia melepaskan seutas tasbi putih giyok dari pergelangan tangannya, mengedarkan seni rahasia saat dia meraung. Tasbi berputar terus-menerus, tiba-tiba berubah menjadi gelombang laut agung yang bertabrakan dengan tornado yang menyala, menciptakan awan kabut yang sangat besar. Tasbi Ying Tian ditempa dari tulang ikan paus abadi. Mereka tidak dapat diprediksi dan bahkan bisa berubah menjadi laut dan paus abadi. Mengembun. Ying Tian meraung. Tornado yang menyala bertabrakan dengan gelombang laut, menciptakan awan kabut. Dalam sekejap mata, makhluk dengan aura menakutkan muncul di udara. Tubuh makhluk ini terlalu besar, hampir menghancurkan seluruh istana. Paus abadi turun dengan kekuatan yang menakutkan saat menyerang Lin Luo dan Suzimo. Suzimo mengaktifkan roh primordialnya tanpa tergesa-gesa, menyuntikkan kekuatan roh primordial unik dari roh primordial naga Phoenix ke kipas bulu di tangannya. Pada kipas bulu ini, ketujuh bulu itu tiba-tiba menjadi sangat panas. Mereka memancarkan cahaya merah dan berkilau dan tembus cahaya, seolah-olah mereka telah terbakar abis. Ini adalah harta ajaib yang telah dipilih Suzimo di Kerajaan Surgawi Matahari berkobar setelah mendapatkan tempat pertama di daftar bumi, kipas bulu Phoenix ekor tujuh. Harta karun ajaib ini awalnya adalah harta roh yang murni. Namun, itu telah rusak berat dan wilayahnya telah jatuh. Kekuatannya tidak lagi seperti dulu. Di alam mistik Wutong dari Kerajaan Surgawi Matahari berkobar, Suzimo meminjam kekuatan arai Wutong besar untuk memperbaiki kipas bulu Phoenix ekor tujuh. Meskipun belum mencapai tingkat harta karun spiritual yang murni, itu sudah bisa melepaskan kekuatan yang menakutkan. Untuk melepaskan kekuatan penuh dari Seven Phoenix Feather Fun, mereka membutuhkan kekuatan Divine Phoenix Clan untuk mengaktifkannya. Oleh karena itu, meskipun harta Dharma ini memiliki latar belakang yang kuat, tidak ada yang memilihnya sampai Suzimo muncul. Setengah dari roh esensi Suzimo adalah roh esensi Naga Phoenix. Kekuatan yang bisa dia lepaskan bahkan lebih murni dan lebih kuat dari kekuatan ras Divine Phoenix. Suzimo melambaikan kipas bulu Phoenix ekor tujuh sekali lagi. Berteriak. Saat kipas bulu mendarat, teriakan Phoenix terdengar di udara. Segera setelah itu, Phoenix ilahi yang diselimuti api terbang keluar dari kipas bulu Phoenix ekor tujuh dan menyerbu ke arah paus abadi di udara. Di antara miriat Races, dua makhluk hidup tingkat atas bertabrakan dan itu menghancurkan bumi. Pada saat yang sama ketika Suzimo merilis kartu truf ini, dia melambaikan kocokan ekor kuda di tangannya. Tiga ribu utas pengocok dipenuhi dengan spiritualitas saat mereka merobek lapisan ruang dan memanjang terus-menerus. Dalam sekejap mata, mereka tiba di samping benih bodi dan menyapunya kembali ke tempat mereka datang. Meskipun dia tidak bisa pergi, dia bisa menggunakan harta dharma di tangannya untuk mengambil inisiatif dan merebut benih bodi. Saat itu, sebuah peringatan muncul di hati Suzimo. Berdebur. Sebuah titik cahaya dingin muncul di belakangnya tanpa peringatan apapun dan menembus bagian belakang kepalanya. Jika titik cahaya dingin itu menembus, itu akan mampu menembus kesadaran Suzimo dan membunuh roh esensinya secara instan. Itu adalah langkah membunuh sejak awal, ingin membunuhnya. Orang yang menyerang memiliki pemahaman waktu yang sangat cerdik. Itu adalah momen paling intens antara Ying Tian, Lang Kian-Kian dan Suzimo dan Lin Luo. Kedua belah pihak telah merilis beberapa seni mistik dan keterampilan rahasia secara berurutan dan berada pada posisi terlemah mereka sekarang. Mereka tidak punya waktu untuk terganggu. Suzimo tidak terkejut. Dengan ekspresi tenang, dia terus mengendalikan Tai Yee Horsetailwise dan menarik biji bodi, seolah-olah dia tidak merasakan niat membunuh di belakangnya. Hati-hati. Lin Luo melihat pemandangan ini dari sudut matanya dan memperingatkan dengan tergesa-gesa. Dia terjerat oleh Lang Kian-Kian dan tidak bisa melarikan diri sama sekali. Suara Lin Luo masih selangkah terlalu lambat. Seperti yang dia peringatkan, titik cahaya dingin itu telah mendarat di belakang kepala Suzimo. Dentang. Ketika titik cahaya dingin itu mendarat, itu tidak menembus tengkorak dan dagingnya. Sebaliknya, suara benturan logam bisa terdengar. Segera setelah itu, riak muncul di kehampaan tidak jauh. Sosok pendek dan kurus muncul, memegang pedang tajam di tangannya, itu adalah anak berjubah biru dengan kultivasi terendah di antara sembilan. Dari sembilan dari mereka, anak berjubah biru hanya tahap pertama surga abadi dan jauh lebih lemah dari yang lain, tidak ada yang memperhatikannya. Tidak ada yang menyangka anak berjubah biru ini tiba-tiba muncul dan bahkan berani menyerang Suzimo. Dia bukan surga abadi tahap pertama, tapi surga abadi tahap ketujuh. Jin Yu dan Ni Hun yang menonton dari samping tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika mereka mendeteksi kultivasi anak berjubah biru itu. Jelas bahwa anak berjubah biru itu terampil dalam pembunuhan dan penyembunyian. Pembunuh Heaven Immortal tahap ketujuh mungkin tidak terlalu kuat dalam pertempuran langsung, tapi dia bisa membunuh Heaven Immortal tahap kedelapan atau bahkan Heaven Immortal tahap kesembilan. Harus dikatakan bahwa penyembunyian anak berjubah biru itu memang telah membodohi semua orang. Bahkan Suzimo tidak memperhatikannya. Namun, tidak peduli berapa banyak anak berjubah biru menyembunyikan jejaknya, dia tidak bisa bersembunyi dari persepsi rohnya. Sementara Suzimo bertukar pukulan dengan Ying Tian, dia sudah merasakan bahwa ada seorang ahli menakutkan yang tersembunyi di sekitarnya yang jelas-jelas memusuhi dia. Karena itu, Suzimo sudah siap. Di permukaan, dia memegang tongkat rirat narui, pengocok ekor kudatai, dan kipas bulu phoenix ekor tujuh di tangannya. Namun, pada kenyataannya, dia telah secara diam-diam melepaskan tanah kehidupan sembilan surga, siap menghadapi situasi yang tiba-tiba. Seperti yang diharapkan. Ketika anak berjubah biru menyerang, Suzimo hanya menggunakan kesadaran rohnya dan tanah kehidupan sembilan surga muncul di belakang kepalanya, membentuk penghalang pasir kuning. Tidak peduli seberapa tajam pedang anak gunung biru itu, pedang itu tidak bisa menembus tanah kehidupan sembilan surga. Ketika saya melihatnya mundur ke olah tempat dia berasal, saya tidak terlalu memikirkannya. Saya pikir dia akan mencari He Dan dan Kiyu. Nihun berkata dengan sungguh-sungguh, dari kelihatannya, He Dan dan Kiyu kemungkinan besar telah mati di tangannya. Anak berjubah biru ingin melarikan diri jauh setelah gagal menusuk Suzimo sampai mati. Namun, niat membunuh sudah muncul di hati Suzimo. Jika pembunuh berbahaya seperti itu tetap berada di Crystal Hall, dia akan menjadi ancaman besar. Suzimo siap mengambil kesempatan ini untuk sepenuhnya membunuh ancaman ini. Karena kamu ingin membunuhku, jangan berpikir untuk pergi. Suzimo menoleh untuk melihat anak berjubah biru yang sosoknya kabur dan hampir menghilang. Bab 2402 Merasakan niat membunuh Suzimo, bocah berjubah biru itu tidak takut. Bahkan, dia menganggapnya menggelikan. Dia adalah dewa surgawi tingkat 7, tingkat yang sama dengan Ying Tian dan Lang Kian Kian. Meskipun dia tidak sekuat mereka berdua dalam pertarungan langsung, imortal surgawi tingkat 4 tidak cukup untuk mengancamnya. Jangan marah. Bocah berjubah biru itu terkekeh. Kamu beruntung kali ini. Aku tidak akan gagal lain kali. Jangan khawatir, Aceron, kamu tidak akan kesepian di jalan. Hedan dan Kiyu sudah menunggumu. Cukup benar. Saat dia melihat bocah berjubah biru itu muncul untuk membunuh mereka, Suzimo menebak bahwa Hedan dan Kiyu kemungkinan besar sudah mati. Suzimo menatap bocah berjubah biru yang sosoknya berangsur-angsur menghilang dan menghitung dengan cepat. Serangan Ying Tian dan Lang Kian Kian sangat ganas. Meskipun Suzimo dan Lin Luo bekerja bersama dan melepaskan banyak kemampuan ilahi dan keterampilan rahasia, mereka tidak bisa bertahan lama. Dia harus membunuh bocah berjubah biru itu sesegera mungkin. Berdebur. Dalam sekejap, Suzimo tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di belakang bocah berjubah biru itu. Dia menyulap seni pedang dengan dua jari dan mengetuk bagian belakang kepala anak laki-laki berjubah biru itu. Hmm. Ekspresi bocah berjubah biru itu sedikit berubah saat dia merasakan niat membunuh di belakangnya. Reaksinya sangat cepat serta dia melepaskan teknik teleportasi dan menghilang dari tempat. He he, kamu terlalu lambat. Bocah berjubah biru itu terkeke pelan. Tiba-tiba. Seolah-olah dia merasakan sesuatu, bocah berjubah biru itu melepaskan teknik gerakan rahasia dengan tergesa-gesa dan menggeser puluhan kaki ke samping. Tepat di samping tempat dia berdiri sebelumnya, Suzimo muncul sekali lagi dan menebas dengan tangannya, tidak menyerang apapun selain udara. Jika dia bereaksi sedikit lebih lambat, dia akan diiris menjadi dua oleh Suzimo. Ini bukan teleportasi. Bocah berjubah biru itu mengerutkan kening dalam-dalam. Tidak mungkin dia bisa melepaskan teleportasi dua kali dalam waktu singkat. Saat pikiran itu melintas di benaknya, pupil anak laki-laki berjubah biru itu mengerut, Suzimo telah menghilang dari pandangannya sekali lagi. Dia menghindar dengan tergesa-gesa tanpa waktu untuk berpikir. Cukup benar. Suzimo muncul tidak jauh darinya sekali lagi. Berdebur, berdebur, suara mendesing. Sosok Suzimo terus menghilang dan muncul kembali. Setiap kali muncul, itu pasti akan menimbulkan ancaman besar bagi bocah berjubah biru itu. Bocah berjubah biru itu mampu menghindari bahaya berkali-kali karena kultifasinya tidak lemah. Di sisi lain, itu karena dia mengolah jalan pembunuhan, jadi dia lebih sensitif terhadap bahaya. Namun meski begitu, ruang baginya untuk menghindar semakin kecil. Ketika sosok Suzimo menghilang untuk ketujuh kalinya dan muncul kembali, sudah terlambat bagi bocah berjubah biru untuk menghindar. Ini adalah kekuatan dari True Dragon Nine Flash. Sekarang dia telah berkultifasi ke tingkat keempat dari alam surga abadi, Suzimo dapat melepaskan seni mistik ini tujuh kali berturut-turut, menimbulkan ancaman dan tekanan besar bagi bocah berjubah biru itu. Ketika bocah berjubah biru itu melihat bahwa dia tidak bisa menghindar, dia menikam ke arah glabela Suzimo dengan tatapan ganas. Suzimo mengulurkan telapak tangannya, telapak tangannya ditutupi dengan tanah kehidupan sembilan surga. Dia mengulurkan tangan dan meraih, langsung meraih pedang. Mendesis. Pedang itu mengiris tanah kehidupan sembilan surga dan menciptakan percikan api dengan suara yang menusuk telinga. Bocah berjubah biru itu menyalurkan kidarahnya dan melepaskan semua kekuatannya. Namun, pedang itu tidak bisa lepas dari telapak tangan Suzimo, apalagi menembus kesadarannya. Sedikit kepanikan akhirnya melintas di mata anak laki-laki berjubah biru itu. Dia berspesialisasi dalam teknik pembunuhan dan penyembunyian. Dalam pertempuran langsung, dia tidak bisa melepaskan banyak kekuatan tempur. Tapi sekarang, dia ditekan oleh True Dragon Nine Flash milik Suzimo dan tidak punya tempat untuk bersembunyi, dia hanya bisa menerima tantangan itu. Saat mereka bertukar pukulan, bocah berjubah biru itu merasakan betapa menakutkannya Suzimo. Dia hampir tidak memiliki peluang untuk menang dalam pertempuran langsung. Bocah berjubah biru itu langsung membuat penilaian. Tanpa ragu-ragu, dia mengumpulkan kesadaran rohnya dengan tegas dan melepaskan keterampilan rahasia roh esensi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Menurut pendapatnya, bahkan jika keterampilan rahasia roh esensi tidak dapat membunuh Suzimo, itu pasti akan melukai Suzimo dengan parah. Selama esensi spirit Suzimo terluka, kekuatan tempurnya pasti akan terpengaruh dan dia akan berhasil melarikan diri. Pada saat itu, Ying Tian dan Lang Kian Kian akan dapat membunuh Suzimo tanpa dia bergerak. Pikiran anak laki-laki berjubah biru itu bagus. Namun, dia tahu terlalu sedikit tentang Suzimo dan tidak menyadari apa konsekuensi dari melepaskan keterampilan rahasia roh esensinya. Ketika Suzimo merasakan bocah berjubah biru itu melepaskan skill rahasia esensi spiritnya, dia tidak ragu-ragu dan melepaskan skill rahasia esensi spiritnya juga, reverse sekali. Untuk memulainya, roh esensinya berada di puncak imortal surgawi level 6. Sekarang setelah dia melepaskan kekuatan ilahi enam tarinya, kekuatan roh esensinya berada di puncak dewa surgawi level 7. Dampak dari pelepasan reverse sekali pada bocah berjubah biru itu hampir menghancurkan. Saat kedua skill rahasia esensi spirit bertabrakan, ekspresi bocah berjubah biru itu berubah drastis. Seolah-olah dia disambar petir, tubuhnya bergidik dan matanya langsung redup. Of! Bocah berjubah biru itu memuntahkan setegup darah. Siapapun yang menyentuh skala terbalik naga akan mati. Meskipun bocah berjubah biru itu tidak mati di tempat, serangkaian retakan muncul di roh esensinya dan dia bisa runtuh kapan saja. Su Zemo tidak memberinya kesempatan untuk mengatur nafas. Dia maju selangkah dan mengetuk gelabela bocah berjubah biru itu dengan jari pedangnya. Of! Pedang ki meledak dan menembus kepala anak itu. Roh esensinya dihancurkan dan daunnya menghilang. Su Zemo dengan santai menyimpan tas penyimpanan anak laki-laki berjubah biru itu. Pada saat yang sama, Ying Tian dan Lang Kian Kian telah menembus penghalang sembilan naga ilahi, perisai kura-kura roh, dan Phoenix ilahi dan tiba sekali lagi. Lin Luo mundur selangkah demi selangkah dan sudah tiba di samping Su Zemo. Su Zemo, serahkan benih bodi. Ying Tian berteriak dengan kekuatan dan arogansi ilahi. Tanpa berpikir, Su Zemo menebas secara terbalik tanpa menyebarkan seni pedang di tangannya. Pedang pembunuh surga ki meledak. Ribuan garis heaven-slying suot ki melonjak dalam kabut putih dengan niat membunuh deras yang mengancam akan melahap Ying Tian. Pada saat yang sama, Su Zemo menyulap seni pedang lain dengan tangannya yang lain dan menebas ke arah Lang Kian-Kian. Aura Su Zemo sangat kuat terhadap mereka berdua. Di langit, rasi bintang yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam adegan kacau, beberapa dari mereka bahkan mulai jatuh. Bumi bergetar saat retakan muncul di tanah. Magma panas terik menyembur keluar dari celah-celah saat ular raksasa yang mengjulang keluar dari tanah. Di langit, niat membunuh tanpa akhir diringkas menjadi naga ilahi yang menyerang Lang Kian-Kian. Seni pedang pembunuh surga dan seni pedang pembunuh bumi dirilis pada saat yang bersamaan. Pada saat itu, bumi bergetar dan awan berubah warna. Seni pedang pembunuh surga. Seni pedang pembunuh bumi. Baik Ying Tian dan Lang Kian-Kian berasal dari klan Kaisar dan berpengetahuan luas. Mereka segera mengenali asal dari dua seni pedang dan berseru kaget. Antara langit dan bumi, hanya dua seni pedang ini yang bisa menyebabkan keributan besar. Ying Tian dan Lang Kian-Kian tidak berani gegabuh. Mereka buru-buru mengeksekusi seni rahasia mereka sendiri untuk melawan dua seni pedang. Dalam sekejap, Allah besar dipenuhi dengan pedang Ki, energi asal direbus, dan kekuatan seni rahasia meresap ke udara. Jin Yu dan Ni Hun tercengang, wajah mereka dipenuhi kejutan. Tak satu pun dari mereka membayangkan bahwa Ying Tian dan Lang Kian-Kian, yang terkuat di antara mereka, akan dihentikan oleh imortal surgawi tingkat keempat dan abadi surgawi tingkat keenam. Para pangeran dan putri biasanya bertempur di atas wilayah mereka dan membunuh lawan-lawan mereka. Kapan mereka pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya? Bagaimanapun juga, orang Tualin Luo adalah ahli alam surga. Masuk akal bagi mereka untuk memiliki sarana seperti itu. Tapi dari mana Dewa Surgawi tingkat keempat itu berasal? Seorang Dewa Surgawi tingkat keempat dari Akademi Kiankun benar-benar bisa bertarung secara merata dengan pangeran dan putri Dewa Surgawi tingkat ke-7. Bab 2403 Gemuruh Sebelum seorang pemenang dapat diputuskan di antara keempatnya, pintu Aula Besar lainnya terbuka tidak jauh dari sana. Suzimo sudah mendapatkan benih bodi, membunuh bocah berjubah biru, dan menyambar kantong penyimpanannya. Panennya luar biasa, tidak perlu berurusan dengan Ying Tian dan Lang Kian-Kian di sini. Ayo pergi dulu. Suzimo mentransmisikan suaranya ke Lin Luo saat dia melirik Aula Besar tidak jauh. Harta yang ditinggalkan oleh Kaisar Abadi di Crystal Hall jelas tidak terbatas pada ini. Setidaknya, tidak ada petunjuk tentang buklet Crystal Jade di Aula Besar ini. Pikiran Lin Luo aktif dan reaksinya cepat. Meskipun Suzimo tidak menjelaskan apa-apa, dia segera bereaksi dan berlari menuju Aula Besar tidak jauh. Selain benih bodi, ada delapan harta lainnya di Aula Besar ini. Meskipun delapan harta ini tidak dapat dibandingkan dengan benih bodi, mereka masih merupakan harta langka. Tapi Suzimo dan Lin Luo punya rencana yang lebih besar, meninggalkan delapan harta ini dan langsung menuju Aula Besar berikutnya. Jika tidak ada kecelakaan, Aula Besar berikutnya akan berisi lebih banyak harta yang ditinggalkan oleh Kaisar Abadi. Ying Tian dan Lang Kian-Kian Linglung sejenak, melihat delapan bola cahaya yang mengambang di sekitar Aula Besar dengan ragu-ragu. Dengan kekuatan mereka, tidak ada yang bisa menghentikan mereka jika mereka mengambil delapan harta ini. Jin Yu dan Ni Hun sama sekali bukan ancaman bagi mereka. Tetapi delapan harta karun tersebar di seluruh Aula Besar akan butuh waktu untuk mengumpulkan semuanya. Suzimo dan Lin Luo sudah bergegas menuju Aula Besar berikutnya, mengambil inisiatif. Jika mereka membuang-buang waktu untuk delapan harta ini, Suzimo dan Lang Kian-Kian kemungkinan besar akan mengambil semua harta di Aula Besar itu untuk diri mereka sendiri. Jika harta karun di Aula Besar itu adalah buku kristal jade terakhir, maka mereka akan menderita kerugian besar. Memikirkan hal ini, sosok Ying Tian berkedip, mengabaikan delapan harta di Aula, melaju dengan kecepatan penuh ke arah Suzimo dan Lin Luo. Lang Kian-Kian juga mempertimbangkan pro dan kontra dari keputusan ini. Dia dengan cepat membuat keputusan dan melesat pergi, mengikuti di belakang Ying Tian. Dengan cara ini, Ni Hun dan Jin Yu malah diuntungkan. Mereka berdua saling memandang dan segera bergerak menuju harta karun di Aula. Suzimo dan Lin Luo bergegas ke Aula utama. Tatapan mereka menyapu dan mereka sedikit terkejut. Aula ini sangat luas, dan semuanya bisa dilihat sekilas. Sebuah jimat melayang di tengah Aula, memancarkan cahaya ungu. Berbeda dengan Aula sebelumnya, tidak ada yang lain di sini selain jimat ini. Di depan jimat seukuran telapak tangan ini, Suzimo dan roh primordialnya merasakan tekanan yang tak tertahankan. Agar kaisar abadi ini menempatkan jimat ini sendirian di Aula besar, orang bisa membayangkan betapa berharga dan berharganya itu. Jika tidak salah, jimat ini setidaknya kelas raja, bahkan mungkin kelas kaisar. Jimat matahari terbenam umu kejelasan perdana. Pada saat ini, suara Ying Tian tiba-tiba terdengar di belakang mereka. Ying Tian dan Lang Kian Kian juga telah tiba. Jadi jimat itu, tidak heran itu memiliki pengaruh besar pada roh primordial. Lin Luo bergumam pelan. Kemudian, melihat kebingungan di wajah Suzimo, dia menjelaskan dengan lembut. Saat itu, kaisar abadi ini juga seorang master jimat. Dia pernah memadatkan dao di buklet kristal jade menjadi jimat. Itu adalah jimat pembunuh yang secara khusus menargetkan roh primordial, sangat menakutkan. Saat itu, siapa yang tahu berapa banyak raja yang jatuh ke jimat matahari terbenam umu kejelasan utama ini. Aku mendengar bahwa bahkan roh primordial raja tidak dapat menahannya dan terluka parah. Suzimo diam-diam terkejut. Jimat abadi yang bisa membunuh raja abadi dan bahkan sangat melukai raja, ini adalah senjata pembunuh yang hebat. Tentu saja, untuk melepaskan jimat abadi tingkat ini, kultivasi seseorang harus mencapai alam tertentu. Jika semua orang yang hadir memperoleh jimat abadi ini, mereka tidak hanya tidak dapat mengaktifkannya, bahkan jika mereka melepaskannya dengan paksa, mereka tidak akan dapat berhasil. Sebelum mereka bisa membunuh musuh yang kuat, roh primordial mereka tidak akan mampu menahannya dan akan runtuh di tempat, sekarat. Meski begitu, Prime Clarity Purple Sunset jimat masih merupakan harta yang tak ternilai. Hampir pada saat yang sama, Suzimo, Lin Luo, Ying Tian, dan Lang Kian-Kian bergerak pada saat yang sama, bergegas menuju pusat aula besar. Mereka kurang dari seratus sesang jauhnya dari pusat aula besar, mencapainya dalam sekejap mata. Dong! Namun, sebelum mereka bisa bergegas jauh, sebuah drum terdengar. Suara drum muncul sangat tiba-tiba, dan bergema di aula yang luas. Suara itu bertahan lama di aula, dan sepertinya tidak ada habisnya. Mereka berempat berhenti hampir bersamaan. Ekspresi mereka sedikit serius saat mereka dengan hati-hati merasakan perubahan di tubuh mereka. Hidupku berkurang sepuluh ribu tahun. Suzimo sedikit mengernyit. Suara drum ini sedikit mirip dengan time-like sabar miliknya. Namun, kekuatan yang dihasilkan tampaknya tidak terlalu jelas dan masih dalam jangkauan apa yang bisa dia tahan. Suzimo menyapu pandangannya dan melihat ekspresi Lin Luo dan yang lainnya, menyimpulkan bahwa mereka bertiga seharusnya terpengaruh oleh suara drum juga dan umur mereka berkurang. Itu seharusnya drum senja. Lin Luo berkata dengan lembut. Suzimo bertanya, Apa maksudmu? Lin Luo menjelaskan, Gelar Tawis Kaisar Abadi ini adalah Chen Mu karena dia memiliki dua senjata kaisar, Lonceng Senja dan Gendang Senja. Kaisar Abadi Chen Mu memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang Dao Waktu. Selanjutnya, dia menggabungkannya ke dalam domain suaranya dan menciptakan kemampuan ilahi yang tiada taranya, Lonceng Senja, ketika dia adalah Dewa Surgawi. Lonceng menggemakan aliran waktu. Drum menggemakan aliran waktu. Ketika kita mendengar suara drum, umur kita berkurang. Ini seharusnya disebabkan oleh Dao Drum of Das. Suzimo akhirnya mengerti. Dalam hal ini, suara drum of das memang mirip dengan flowing time divine art miliknya. Namun, kekuatan drum of das ini tampaknya lebih lemah daripada time like sabre, apalagi splendor of youth. Pada titik ini, suara drum telah menghilang, tetapi umur yang telah dikurangi baru saja benar-benar menghilang, tidak dapat pulih. Gendang senja, jadi ini uji coba tempat ini. Sudut mulut Ying Tian melengkung ke atas, penuh percaya diri saat dia menyatakan dengan bangga, lihat bagaimana aku memecahkan drum senja ini. Sebelum kata-katanya berakhir, Ying Tian sekali lagi berlari ke tengah aula. Ying Tian melepaskan seni rahasianya saat dia bergerak maju, menempuh jarak 10 Zhang dalam sekejap mata. Dong, seperti yang diharapkan. Suara drum kedua bergema. Ying Tian menghentikan langkahnya, sedikit mengernyit. Selain Ying Tian, kelompok Su Zimo tidak mendengar suara drum ini. Namun, ketika Su Zimo dan dua lainnya terus maju, mereka mendengar drum kedua secara bersamaan. Selama proses ini, Su Zimo, Lin Luo, dan Lang Kian-Kian masing-masing mengeluarkan seni rahasia mereka sendiri untuk melawan genderang senja. Su Zimo bahkan diam-diam melepaskan Splendor of Youth. Tetapi ketika dia mendengar suara drum kedua, umurnya berkurang lagi. Kali ini, itu berkurang 20 ribu tahun. Umur seorang dewa surgawi lebih dari 300 ribu tahun, pengurangan 10 ribu atau 20 ribu tahun bukanlah ancaman besar bagi kelompok Su Zimo. Tetapi drum of Das mampu mengabaikan seni rahasia dan seni rahasia mereka secara langsung mengurangi umur mereka. Ini sedikit aneh. Kaisar Abadi Chenmu, jika kamu ingin membuatku meringkuk ketakutan, aku khawatir kamu akan kecewa. Ying Tian tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, semangat kepahlawanannya mencapai awan, sedikit umur ini bukan apa-apa, aku, Ying Tian, masih bisa menanggungnya. Dengan mengatakan itu, Ying Tian bergerak lagi, melaju ke depan. Dong! Suara drum ketiga bergema. Tubuh Ying Tian bergetar, menghentikan langkahnya. Senyum di wajahnya baru saja menghilang, matanya berkedip-kedip dengan ketidakpastian, tampak sedikit jelek. Bab 2404 Kelompok Su Zimo bergerak dan terus maju. Dong! Ketiganya berhenti ketika mereka mendengar ketukan drum yang ketiga. Su Zimo sedikit mengernyit. Dia menutup matanya dan merasakan perubahan di tubuhnya. Ketukan ketiga drum terdengar, umurnya berkurang lagi. Namun, kali ini 30 ribu tahun. Awalnya, mereka berjarak sekitar 100 Zang dari pusat Aula. Tapi sekarang, keempatnya mendengar ketukan ketiga drum setelah bergerak hanya 30 Zang. Setiap ketukan drum akan mengurangi umur mereka. 10 ribu tahun, 20 ribu tahun, 30 ribu tahun. Sepertinya tidak banyak. Namun, menurut pola ini, pada saat mereka pindah 70 Zang, umur mereka akan berkurang hampir 300 ribu tahun. Dengan kata lain, bahkan jika umur mereka habis, mereka tidak akan bisa mendapatkan Primae Clear Purple Sunset Jimat. Kempatnya berdiri di tempat dan tidak terus maju dengan sembrono. Saat ini, mereka berempat telah kehilangan umur 60 ribu tahun. Jika mereka terus maju dan ketukan keempat drum terdengar, mereka akan kehilangan umur 40 ribu tahun. Secara total, mereka akan kehilangan umur 100 ribu tahun. Bagi siapapun yang hadir, ini adalah kehilangan yang tak tertahankan. Primae Clear Purple Sunset Jimat adalah harta yang tak ternilai harganya, tetapi harga yang harus dibayar terlalu mahal. Lebih penting lagi, bahkan jika mereka menyerahkan seluruh umur mereka, mereka mungkin tidak bisa mendapatkan jimat. Menghadapi situasi seperti itu, siapapun harus hati-hati mempertimbangkan pro dan kontra. Pada saat ini, Nihun dan Jin Yu tiba. Ketika mereka melihat kelompok Suzimo yang terdiri dari empat orang berdiri diam, mereka terkejut dan bingung. Setelah ragu-ragu sejenak, keduanya dengan hati-hati bergerak maju. Tidak ada bahaya lain di aula. Keduanya dengan cepat bergerak 30 sang. Mereka juga mendengar ketukan drum yang ketiga. Umur mereka berkurang 60 ribu tahun. Jadi ini adalah ujian kaisar abadi Chen Mu. Jin Yu juga melihat melalui tempat ini dan bergumam pelan. Nihun tiba-tiba tersenyum. Jejak ejekan muncul di wajahnya. Dia berkata dengan lembut, mengapa kamu tidak berani bergerak maju? Jika kamu ingin maju, tidak ada yang akan menghentikanmu. Ying Tian berkata dengan dingin. Baik, karena semua orang telah setuju, saya tidak akan berdiri pada upacara. Nihun menangkupkan tinjunya. Sosoknya melintas dan melaju ke depan. Dalam sekejap mata, dia melakukan perjalanan 10 sang lagi. Dong. Nihun mendengar ketukan keempat drum. Umurnya berkurang 40 ribu tahun. Dia awalnya berusia 80 ribu tahun. Di antara Dewa Langit, dia dianggap sebagai salah satu generasi muda. Tapi sekarang, jarak 400 kaki ditempuh dalam sekejap. Dia telah kehilangan 100 ribu tahun masa hidupnya dan sekarang berusia 180 ribu tahun. Nihun menarik nafas dalam-dalam, ekspresinya tenang. Perjalanannya kali ini sebenarnya adalah pertaruhan besar. Ini karena dia yakin bahwa karena Kaisar Abadi Chen Mu meninggalkan ujian seperti itu, maka pasti ada cara untuk menerobos situasi ini. Dia pasti tidak akan mengirim mereka ke kematian mereka. Kalau tidak, ujiannya tidak akan berarti. Nihun berspekulasi bahwa Kaisar Abadi Chen Mu sedang menguji keberanian semua orang. Hanya dengan memiliki keberanian untuk berdiri di ambang kematian dan semangat untuk terus maju dengan gigih, seseorang dapat lulus ujian dan mendapatkan High Clarity Valet Sunset Talisman. Dengan pemikiran seperti itu, Nihun menguatkan tekadnya dan terus maju, melintasi 30 meter lagi. Dia hanya berjarak 500 kaki dari pusat aula. Pada saat yang sama, ketukan drum kelima terdengar. Nihun bisa dengan jelas merasakan bahwa dia telah kehilangan 50 ribu tahun umurnya. Dia sudah berusia 230 ribu tahun. Dia hanya tersisa 70 ribu tahun untuk mencapai batas umur Dewa Surgawi selama 300 ribu tahun. Wajah Nihun menjadi gelap, dan keyakinannya yang teguh mulai goyah. Apakah saya salah? Nihun ragu-ragu, tidak dapat maju atau mundur, tidak berani untuk terus maju. Orang harus tahu bahwa jika dia maju selangkah lagi, ketika ketukan drum ke-6 berbunyi, dia akan kehilangan 60 ribu tahun umurnya. Pada saat itu, dia akan berusia 290 ribu tahun, melewati masa jayanya. Semuanya sudah terlambat. Tetapi jika dia menelusuri kembali langkahnya sekarang, umur yang hilang tidak dapat dipulihkan. Dengan kata lain, 150 ribu tahun umurnya akan hilang sia-sia. Nihun tidak mau. Hei-hei, kenapa kamu tidak bergerak? Tepat pada saat ini, Ying Tian terkekeh, Jika kamu takut, maka mundurlah dengan patuh. Mengapa kamu mencoba menjadi berani? Lin Luo menggelengkan kepalanya dalam hati. Kata-kata Ying Tian sama dengan menghalangi sepenuhnya jalan mundur Nihun. Seperti yang diharapkan, mendengar ejekan Ying Tian, darah Nihun mendidih, ekspresinya marah, dan dia mendengus dingin, terbang ke depan. Dong. Ketukan drum ke-6 terdengar. Di bawah tatapan Lin Luo dan yang lainnya, tubuh Nihun mengalami transformasi yang mengejutkan. Hanya dalam jarak sepuluh Zhang, semua orang menyaksikan Nihun berubah dari seorang pembudidaya puncak menjadi seorang pria tua berambut putih di akhir hidupnya. Dampak dari berlalunya waktu sangat kejam. Ying Tian, Lang Qian Qian, dan yang lainnya merasa lega. Untungnya, mereka tidak terburu-buru ke depan, jika tidak, mereka akan berakhir seperti Nihun. Nihun berdiri di tempat, melihat rambut putihnya yang tergerai, lalu di tangannya yang layu, matanya dipenuhi dengan kebingungan, jejak perjuangan dan kengganan. Mengapa? Kaisar Abadi Chenmu, apakah Anda meninggalkan ujian seperti itu untuk mengirim kami ke kematian kami? Apa gunanya tes seperti itu? Nihun meraung, suaranya bergema di aula yang luas. Ying Tian tersenyum, Kaisar Abadi Chenmu tidak mengirimmu ke kematianmu, kamu lah yang melebih-lebihkan dirimu sendiri, mencari kematian. Lang Qian Qian juga mengangguk, tes di aula ini mungkin tidak disiapkan untuk Dewa Surgawi. Menurut perhitungan saya, untuk mendapatkan Prima Clarity Purple Down Jimat, umur seseorang harus melebihi 500 ribu tahun. Bahkan Immortal Sejati, saya khawatir hanya Immortal King yang bisa mencapai level itu. Aku tidak percaya. Nihun meraung dengan kekuatan terakhirnya. Dia tidak punya jalan keluar. Bahkan jika dia menelusuri kembali langkahnya, dia akan melewati masa jayanya, dengan hanya satu tahun tersisa untuk hidup. Dia hanya bisa terus maju, berharap keajaiban. Nihun terus maju. Ketukan drum ketujuh terdengar, mata Nihun meredup, keilahiannya yang baru lahir padam, umurnya habis, jatuh ke tanah, vitalitasnya terputus. Kematian Nihun menghancurkan jejak harapan terakhir di hati Ying Tian dan yang lainnya. Sebenarnya, Ying Tian dan yang lainnya memiliki tebakan yang sama pada awalnya, karena ini adalah ujian yang ditinggalkan oleh Kaisar Abadi Chen Mu, itu seharusnya tidak menjadi jalan buntu, pasti ada jalan keluar. Tapi sekarang, dengan kematian Nihun, Ying Tian dan yang lainnya benar-benar menyerah, mundur satu demi satu. Meskipun mereka kehilangan 60 ribu tahun umur, setidaknya mereka berhasil mempertahankan hidup mereka. Rekan Taois Su, mari kita mundur juga. Lin Luo memandang Su Zimo di sampingnya. Baru saja, Su Zimo berdiri di tempat yang sama, tidak bergerak satu inci pun, tidak mengucapkan sepatah katapun. Matanya terpejam, seolah-olah dia sedang kesurupan, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Tepat pada saat ini, mata Su Zimo tiba-tiba terbuka, seolah dia mengerti sesuatu. Dengan sekejap, dia berlari ke tengah aula. Rekan Taois, hati-hati. Jantung Lin Luo berdetak kencang, buru-buru meneriakan peringatan. Ying Tian dan yang lainnya juga memperhatikan gerakan Su Zimo, masing-masing dari mereka mengenakan ekspresi yang berbeda. Hehehe, satu lagi mencari kematian. Mulut Jin Yu berkedut, mencibir. Ketamakan mempermainkan orang ini, dia kehilangan akal sehatnya. Langkian-kian menggelengkan kepalanya, nadanya dipenuhi penyesalan. Ying Tian berkata dengan acu-ta'acu, di dunia ini, ada terlalu banyak orang yang tidak dapat melihat diri mereka sendiri dengan jelas, selalu berpikir bahwa mereka disukai oleh langit dan bumi, diberkati oleh kekayaan besar. Sedikit yang mereka tahu, mereka hanyalah semut bodoh. Orang ini mencari kematian, itu menyelamatkan saya dari kesulitan mengambil tindakan. Bab 2405. Dalam sekejap mata, Su Zimou telah melakukan perjalanan 10 Zhang dan mendengar ketukan keempat. Kali ini, dia tidak melepaskan seni mistik apapun untuk dilawan. Dia tahu bahwa Dao yang terkandung dalam drum of Das telah melampaui semua kekuatannya. Bahkan jika dia mencoba melawan, itu akan sia-sia. Su Zimou bisa dengan jelas merasakan umurnya menghilang. 40 ribu tahun berlalu dalam sekejap mata. Setelah melakukan perjalanan 400 Zhang, dia telah kehilangan 100 ribu tahun umurnya. Itu adalah perasaan yang aneh. Su Zimou telah menguasai seni mistik yang memungkinkan waktu mengalir, momentari belum. Dia pernah menggunakan seni mistik tak tertandingi ini untuk membunuh imortal surgawi tahap ke-9 dan secara pribadi menyaksikan umur pihak lain menghilang dalam sekejap. Tapi dia tidak pernah mengalami perasaan umurnya yang hilang dalam sekejap mata. Drum senja bergema di aula. Su Zimou dengan hati-hati merasakan Dao dan Dao yang terkandung di kedalaman drum, merasakan kekejaman umurnya yang hilang seiring dengan turunnya drum of dust. Pilihan Su Zimou untuk terus maju bukanlah karena keserakahan. Namun karena ingin meminjam gendang senja untuk terus menyempurnakan momentari belum miliknya. Jika memungkinkan, dia ingin mendorong momentari belum secara ekstrim, menerobos semacam penghalang dan mencapai puncak baru. Tentu saja, tindakan ini disertai dengan bahaya besar. Jika dia tidak bisa memahami Dao yang terkandung dalam drum of dust, umur Su Zimou yang hilang tidak akan pernah bisa pulih. Tetapi semua pertemuan kebetulan di dunia disertai dengan bahaya. Cara paling langsung untuk memahami gendang senja adalah dengan mengujinya dengan tubuh sendiri. Hanya dengan mengalami pembaptisan genderang senja dan mengalami misteri mendalam dari Dao yang terkandung di dalam genderang, seseorang dapat memiliki kesempatan untuk memahaminya. Dia ingin memahami genderang senja. Langkian-kian tampaknya telah memperhatikan niat Su Zimou dan berkata dengan cemberut. Heh! Ying Tian tertawa. Dia ingin memahami gendang senja hanya dengan sepuluh ketukan drum. Sungguh angan-angan. Terlebih lagi, dia bahkan tidak akan bisa mendengar sepuluh ketukan drum sebelum umurnya habis dan dia mati. Petik 2. Mungkin ini satu-satunya cara. Lin Luo tiba-tiba mengerti. Ujian drum of dust dari Kaisar Abadi Chenmu bukan untuk mereka mengandalkan kekuatan kasar, tetapi untuk memahami hukum drum of dust. Hanya dengan begitu mereka dapat menembus formasi dan mendapatkan jimat fajar ungu bening tertinggi. Ying Tian, Lang Kian-kian, dan Jin Yu juga memikirkan hal ini. Namun, meskipun mereka tahu bahwa drum senja di depan mereka adalah ujian yang ditinggalkan oleh Kaisar Abadi Chenmu, mereka berempat tidak memiliki keberanian untuk terus maju. Ini terlalu berisiko. Siapa yang memiliki kepercayaan diri untuk memahami misteri mendalam dari genderang senja dalam sepuluh ketukan genderang? Pada saat ini, ketukan keempat drum telah benar-benar hilang, kembali ke keheningan. Suzimo menarik nafas dalam-dalam dan terus maju. Dong! Ketukan drum kelima terdengar. 50 ribu tahun masa hidupnya telah berlalu. Suzimo hanya berjalan setengah jarak, tetapi dia telah kehilangan total 150 ribu tahun umurnya. Adegan ini hampir identik dengan Nihun's Just Now. Di mata Ying Tian dan yang lainnya, Suzimo sepertinya mengulangi langkah Nihun, bahkan endingnya persis sama. Ketukan drum bergema untuk sementara waktu, tetapi akan segera meredah. Suzimo memejamkan mata dan memusatkan seluruh perhatiannya untuk memahami dao dharma yang terkandung dalam genderang senja. Dia bisa merasakan perubahan halus yang terjadi pada tubuhnya saat itu. Tidak lama kemudian, Suzimo membuka matanya, tatapannya tegas saat dia terus maju. Dong! Ketukan drum ke-6 terdengar. 60 ribu tahun umur telah berlalu. Tubuh Suzimo sedikit gemetar, dia telah kehilangan total umur 210 ribu tahun untuk mencapai titik ini. Pada titik ini, Nihun telah berubah menjadi pria tua berambut putih di akhir masa hidupnya. Di sisi lain, meskipun Suzimo terlihat lebih berpengalaman, rambut hitamnya jatuh seperti air terjun, wajahnya kemerahan, dan vitalitas darahnya melimpah. Jelas bahwa dia masih di puncaknya. Nihun awalnya berusia 80 ribu tahun, tetapi Huang Xiaolong berusia kurang dari 10 ribu tahun. Bahkan jika dia kehilangan umur 210 ribu tahun, dia tidak akan melebihi 220 ribu tahun, masih di puncak alam abadi surgawi. Dia sebenarnya masih sangat muda. Pikiran Jin Yu berputar, dia kira-kira bisa menebak usia asli Suzimo. Tidak mudah untuk berkultivasi sampai titik ini sebelum mencapai usia 10 ribu tahun, kata Lang Kian Kian. Lang Kian Kian berkata, sayang sekali usianya saat ini tidak lagi menguntungkan. Bahkan jika dia berhenti sekarang, kemungkinan dia mencapai alam abadi sejati di masa depan tidak tinggi. Rekan Taois, belum terlambat untuk berhenti sekarang. Lin Luo tampak khawatir, menatap punggung Suzimo, tiba-tiba mengingatkannya, jika kamu mengambil langkah maju, ketika ketukan drum ke-7 berbunyi, kamu akan... Hahaha. Ying Tian tertawa keras, menyelah kata-kata Lin Luo, mengejek, tidak buruk, tidak buruk. Suzimo, jika Anda takut mengakui kekalahan, cepat mundur, jangan impulsif. Kata-kata Ying Tian jelas dimaksudkan untuk memprovokasi Suzimo. Jika ketukan drum ke-7 terdengar, Suzimo akan kehilangan 70 ribu tahun umurnya. Pada saat itu, dia juga akan berusia senja, dan semuanya akan terlambat. Lin Luo memelototinya, memarahi, Ying Tian, kamu terlalu kejam. Ying Tian meringkuk bibirnya, mengejek, ini adalah pilihannya sendiri, apa hubungannya denganku, aku tidak memaksanya. Lagi pula, perjalanan 100 li hampir berakhir. Karena dia sudah sampai sejauh ini, dia secara alami harus teguh pada keyakinannya, bergerak maju, dan menyelesaikannya dengan baik. Tepat pada saat ini, Suzimo membuka matanya, terus maju. Dong! Ketukan drum ke-7 terdengar. Perubahan mengejutkan terjadi pada tubuh Suzimo saat dia menua dengan cepat. Wajahnya dipenuhi kerutan dan rambutnya putih seperti salju. Dagingnya layu dan dia mengeluarkan aura seseorang yang melewati masa jayanya saat dia menjadi pikun. Umur seorang dewa surgawi adalah 300 ribu tahun, Suzimo hampir berusia 290 ribu tahun. Rekan Taois Lin Luo dengan lembut berseru melihat ini, matanya berkedip dengan sedikit rasa kasihan. Hahaha! Ying Tian tertawa terbahak-bahak, hatinya dipenuhi kegembiraan. Baru saja, orang ini telah bekerja sama dengan Lin Luo, menyebabkan dia dan Lang Kian-Kian menderita kerugian kecil. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia sekarang karena orang ini berakhir seperti ini? Sekarang orang ini sudah mati, dia akan bisa mengambil semua hartanya untuk dirinya sendiri. Jika dia bisa menemukan teknik pedang pembantaian surgawi dan pembantaian duniawi dari orang ini, itu akan menjadi sempurna. Saya mengerti. Suzimo berdiri di tempat, tidak bergerak. Meskipun wajahnya tua, matanya sangat jernih, memancarkan cahaya terang saat dia bergumam pelan. Dia baru saja memahami gendang senja, dan meskipun dia telah memperoleh beberapa wawasan, dia masih tidak dapat memahami esensi sejatinya. Baru sekarang dia menyadari. Gendang senja, hanya mereka yang berada di usia senja yang benar-benar dapat merasakan Tao yang terkandung di dalam gendang senja, dan mengalami kekejaman usia tua. Pada kenyataannya, ini adalah ujian lain dari Kaisar Abadi Chen Mu. Meskipun Nihun telah mencapai langkah ini juga dan berada di usia senja, kondisi mentalnya sudah diambang kehancuran. Bahkan hati daunnya terguncang, apalagi fokus untuk memahami Tao. Hati daun Nihun runtuh dan dia mempertaruhkan semuanya pada satu pertaruhan, akhirnya mati karena kelelahan umurnya. Alasan mengapa Suzimo bisa tetap begitu tenang pada saat ini sebagian karena hati daunnya kuat dan tindakannya kali ini adalah untuk memahami Tao yang terkandung di dalam genderang senja. Alasan penting lainnya adalah dia telah mengalami masa senjanya bertahun-tahun sebelumnya. Itu bukan keadaan yang tidak dia kenal. Kembali di tanah warisan Tao di daratan Tianhuang, dia hampir menghabiskan masa hidupnya sebelum dia berhasil membangun Tao bela diri. Itulah alasan mengapa dia bisa mempertahankan ketenangannya dan memahami esensi sejati dari Tao of Das meskipun umurnya hampir habis. Bab 2406 Setelah ketukan ke-7, Suzimo berhenti untuk waktu yang lama. Di mata Ying Tian dan yang lainnya, Suzimo pasti tidak dapat menahan pukulan semacam ini, tidak dapat maju atau mundur, dan saat ini sedang mengalami siksaan dan siksaan yang hebat. Jika dia maju selangkah lagi, ketukan ke-8 akan berbunyi, dan Suzimo pasti akan mati. Tetapi jika dia mundur, dia juga akan berada di tahun-tahun senja, umurnya hampir habis. Dari semangatnya yang tinggi hingga kondisinya saat ini, hanya berjarak 700 zang, kurang dari seperempat jam, siapa yang bisa menahan pukulan seperti itu. Lama kemudian, Suzimo akhirnya membuka matanya. Dengan punggung menghadap Ying Tian dan yang lainnya, mereka secara alami tidak dapat melihat cahaya di matanya, seolah-olah waktu telah berbalik, awan putih berubah menjadi anjing abu-abu, laut biru berubah menjadi ladang murbei. Tubuh Suzimo hampir mencapai akhir hidupnya, tetapi cahaya di matanya semakin terang. Di bawah tatapan Ying Tian dan yang lainnya, Suzimo terus bergerak maju. Jangan! Lin Luo memanggil tanpa sadar. Haha! Ying Tian tertawa terbahak-bahak. Obsesinya terlalu dalam. Langkian-kian menggelengkan kepalanya, tampak menyesal. Dong! Ketukan genderang ke-8 terdengar. Namun, yang mengejutkan Ying Tian dan yang lainnya, Suzimo tidak menghabiskan umurnya, sebaliknya, dia berjalan maju 10 sang. Langkahnya lambat, bahkan sedikit goyah, tetapi umurnya tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. N! Tawa Ying Tian tiba-tiba berhenti. Langkian-kian, Jin Yu, dan Lin Luo juga tercengang, keheranan tertulis di wajah mereka. Kali ini, Suzimo tidak berhenti, terus maju. Dong! Ketukan drum ke-9 terdengar. Suzimo masih belum jatuh, dia masih memiliki sisa umur 10 ribu tahun. Seolah-olah seni Daodrome of Das tidak berguna untuk melawannya. Ini, Ying Tian dan yang lainnya melebarkan mata mereka, lidah mereka terikat. Dalam waktu singkat ini, Suzimo sudah berjalan 90 sang. Berbicara secara logis, umurnya seharusnya sudah habis sejak lama, dan dia seharusnya sudah mati. Tapi dia masih bergerak maju, bergerak selangkah demi selangkah menuju tengah olah. Apakah ada yang salah? Ying Tian dan yang lainnya mengerutkan kening dalam-dalam. Sihir tau dari Drum of Das pasti telah menghilang di aolah utama. Pikiran ini terlintas di benak Jin Yu. Tanpa mengedipkan mata, dia diam-diam mengaktifkan teknik gerakannya dan tiba-tiba berlari ke depan. Dalam sekejap mata, dia telah menempuh jarak 100 kaki. Dong. Namun tak lama kemudian, Jin Yu mendengar ketukan keempat drum. Tubuhnya gemetar, dan dia buru-buru berhenti dengan ekspresi jelek. 40 ribu tahun lagi umurnya telah hilang. Sebenarnya, Ying Tian juga sudah menebak kemungkinan ini, tetapi dia berhati-hati dan tidak bertindak gegabuh. Sekarang dia melihat ekspresi Jin Yu, dia menyadari bahwa metode Dao Drum of Das masih ada di sini, tidak menghilang. Ini berarti bahwa Suzimo kemungkinan besar sudah memahami Dao dalam suara genderang senja, itulah sebabnya dia mampu menahan dampak dari Dao ini. Menyaksikan Suzimo semakin dekat kejimat fajar keungguan di tengah aolah, hati Ying Tian dipenuhi dengan kengganan. Tetapi dalam waktu singkat, dia mencapai pemahaman, dan dia tertawa ringan ketika dia berkata, jadi bagaimana jika anak ini bisa mendapatkan jimat violet Dao kejelasan tinggi? Dia telah kehilangan hampir 30 tahun umurnya, harga yang dia bayar terlalu besar. Lin Luo tersenyum dingin, jangan bilang kamu berpikir bahwa Kaisar Abadi Chen Mu tidak memiliki rencana cadangan. Apa maksudmu? Ying Tian mengerutkan kening. Lin Luo berkata, Suzimo telah memperoleh warisan gendang senja, dan Kaisar Abadi Chen Mu telah mengadakan percobaan semacam itu. Apakah dia akan membiarkan penggantinya mati karena kelelahan? Pada saat ini, Suzimo telah tiba di tengah aolah. Dia mengulurkan tangannya, mengambil jimat violet daun kejelasan tinggi, dan memasukkannya ke dalam kantong penyimpanannya. Pada saat yang sama, dia mendengar suara bel berbunyi di kejauhan, seolah-olah berasal dari ujung sungai waktu, mengandung kekuatan misterius dan kuat. Suara bel benar-benar berbeda dari suasana suram drum sebelumnya. Suara bel penuh vitalitas, dan semua makhluk hidup menjadi hidup. Di bawah pengaruh suara bel, tubuh Suzimo mengalami perubahan yang luar biasa. Daging di tubuhnya berangsur-angsur menjadi montok, kerutan di wajahnya berangsur-angsur menghilang, dan rambut putihnya menjadi hitam seperti tinta. Seluruh orangnya memancarkan vitalitas yang kuat, sosoknya berdiri tegak dan lurus, dan auranya melonjak ke langit, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Umur yang telah hilang sebelumnya telah sepenuhnya dikembalikan. Suara lonceng pagi. Melihat ini, Ying Tian segera mengerti apa yang terjadi pada Suzimo, dan mengucapkan kata demi kata. Di aula ini, Kaisar Abadi Chen Mu tidak hanya meninggalkan gendang senja, tetapi juga lonceng pagi. Namun, hanya dengan memahami genderang senja, seseorang akan memiliki kesempatan untuk menerima pembaptisan lonceng pagi. Meskipun Ying Tian, Jin Yu, dan yang lainnya dapat mendengar suara morning bell, mereka tidak memiliki kesempatan untuk menerima baptisan morning bell, dan umur yang hilang tidak dapat dikembalikan ke keadaan semula. Suzimo berdiri di tengah aula, daging, tulang, dan organ dalamnya menerima pembaptisan lonceng pagi dan genderang sore. Ini sama dengan terlahir kembali setelah kematian seseorang. Antara hidup dan mati, dibawah stimulasi dua kekuatan ekstrim ini, tubuh asli Qinglian tumbuh dengan cepat, dan kemacetan yang telah lama mengganggu Suzimo dilonggarkan. Suzimo menarik nafas dalam-dalam, dan mulai menyerap surga bumi Yuan Qi di sekitarnya. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk menerobos ke tingkat kelima dari alam asal surgawi. Begitu dia melakukan gerakan ini, seluruh aula mengalami perubahan yang mengejutkan. Surga bumi tak berujung Yuan Qi melonjak dari dinding aula, hampir mengembun menjadi bentuk padat, berubah menjadi aliran udara yang mengalir ke tubuh Suzimo. Tubuh Suzimo tampaknya telah berubah menjadi pusaran air raksasa, dengan gila-gilaan menyerap surga bumi Yuan Qi di sekitarnya. Surga bumi Yuan Qi di aula ini terlalu padat, jauh di luar imajinasi semua orang. Bagaimana ini bisa terjadi? Jin Yu melihat sekeliling, ekspresinya terguncang. Saya tahu. Langkian-kian melihat sekeliling aula, sepertinya menyadari sesuatu. Dia tiba-tiba berkata, seluruh aula kristal sepenuhnya dibangun dari potongan-potongan besar batu esensi roh. Merasa. Ying Tian dan yang lainnya terkejut. Crystal Hall ini tingginya puluhan Zhang, dan istana sebesar itu dibangun dengan origin Spirit Stone. Dengan kata lain, setiap batu acak di Crystal Clear Hall adalah batu esensi roh. Untuk membangun istana seperti ini, jumlah batu roh asal yang dibutuhkan tidak terhitung, mungkin ratusan juta, atau bahkan lebih. Ying Tian dan Langkian-kian, sebagai pangeran dan putri, berstatus bangsawan, dan mereka tidak kekurangan sumber daya budidaya seperti origin Spirit Stone. Tapi tak satupun dari mereka yang pernah melihat begitu banyak batu roh asal di depan mereka, dan dibangun menjadi istana besar. Istana batu roh asal seperti ini, belum lagi dewa surgawi, bahkan dewa sejati akan tergoda. Ledakan. Pada saat ini, roh asal dalam tubuh Suzimo mencapai puncaknya, dan dengan semburan energi, dia menerobos kemacetan, dan melangkah ke alam asal surgawi tingkat kelima. Sejumlah besar surga bumi Yuanqi melonjak di tubuhnya. Aura Suzimo juga meningkat pesat. Bab 2407. Mata Jin Yu berkedip saat dia menatap Suzimo, orang ini tidak lemah. Sekarang dia adalah imortal surgawi peringkat kelima, dia akan lebih sulit untuk dihadapi. Anak berjubah biru telah mati di tangan Suzimo. Bahkan Ying Tian dan Lang Kian Kian gagal mendapatkan keuntungan apapun melawan Suzimo. Jin Yu mengira dia akan bisa mendapatkan bagian dari rampasan perang ini. Tapi sekarang, sepertinya itu semakin sulit. Belum lagi Ying Tian dan Lang Kian Kian, dia bahkan tidak akan menandingi Suzimo dan Lin Luo. Tepat pada saat ini, pintu ke Aula lain naik tidak jauh. Mata semua orang menyala. Tanpa ragu, mereka semua bergegas menuju Aula itu. Sembilan orang telah memasuki Crystal Hall, tetapi sekarang hanya tersisa lima orang. Dari awal hingga akhir, tidak ada jejak dari buku Crystal Jade. Semakin jauh mereka pergi, semakin tinggi kemungkinan buklet Crystal Jade muncul. Karena tidak ada kesempatan untuk mendapatkan Prima Clarity Purple Sunset Jimat, tidak perlu membuang waktu di sini. Suzimo menstabilkan kultifasinya dan berhenti menyerap energi asal dunia. Dia bergerak pada saat yang sama, bergegas menuju pintu Aula. Kelimanya memasuki Aula dalam satu file. Setelah masuk, tatapan mereka mendarat di tengah Aula. Sebuah meja batu ditempatkan di sana, dan di permukaan meja ada gulungan bambu, memancarkan cahaya hijau. Buku LED Crystal Jade. Mata kelimanya berbinar. Meskipun tidak satupun dari mereka pernah melihat buklet Crystal Jade sebelumnya, mereka yakin bahwa itu adalah buklet Crystal Jade ketika mereka melihat gulungan bambu. Harta karun sejati dari alam mistik ini akhirnya muncul di depan mata semua orang. Eh! Lin Luo sepertinya merasakan sesuatu dan berseru dengan lembut. Setelah bergegas ke Aula besar, Lin Luo merasa bahwa surga bumi Yuan Qi-nya disegel di tubuhnya tidak dapat digunakan sama sekali. Bahkan kesadarannya terperangkap dalam lautan kesadarannya tidak dapat diselidiki. Dia bukan satu-satunya. Suzi Mo dan yang lainnya juga memperhatikan anomali ini. Ada batasan kuat di Aula ini. Lang kian-kian bergumam. Saya mendapatkannya. Ying Tian tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Formasi Aula besar ini adalah ujian terakhir Kaisar Abadi Chen Mu. Menurut apa yang saya ketahui, penyempurnaan roh jernih utama dan seni penyempurnaan jernih agung dicatat dalam manual Jade Clear Jade. Kaisar Abadi Chen Mu menempatkan batasan ini di Aula besar ini agar kita tidak menggunakan teknik rahasia apapun dan hanya mengandalkan tubuh kita untuk bersaing menentukan pewaris terakhir. Petik 2. Lin Luo sedikit mengernyit. Karena kultivasinya sedikit lebih rendah dari Ying Tian dan Lang kian-kian. Baru saja, dia dapat bergabung dengan Suzi Mo untuk melawan para pangeran dan putri, dan itu karena dia memiliki banyak kemampuan ilahi dan seni rahasia. Dia tidak mahir dalam pertarungan jarak dekat dan pertarungan garis keturunan. Menurut pengamatannya, meskipun kekuatan tempur Suzi Mo kuat, dan dia bahkan bisa bertarung melawan para pangeran dan putri secara langsung, dia hanya menggunakan berbagai seni rahasia dan seni abadi yang kuat. Jika Primordial Spirit dan Origen Ki seseorang dibelenggu, membuatnya tidak mungkin untuk menggunakan kemampuan ilahi dan seni rahasia, pembatasan pada orang ini akan sangat jelas. Orang ini tampak seperti sarjana yang lemah, dan dia tidak membocorkan Ki darah sebelumnya. Fisiknya mungkin lemah dan garis keturunannya biasa saja. Ying Tian dan Lang kian-kian sama-sama memiliki garis keturunan Kaisar Abadi dan mengembangkan fenomena garis darah, memberi mereka fisik yang kuat. Meskipun mereka baru saja melepaskan fenomena garis darah mereka dan tidak akan bisa melakukannya untuk sementara waktu, kekuatan tempur jarak dekat mereka hampir tak terkalahkan di aula besar ini. Lin Luo menatap Suzi Mo dengan cemas. Situasi ini sangat tidak menguntungkan bagi mereka berdua. Bahkan jika mereka bergabung dengan Jin Yu, mereka tidak akan cocok untuk Ying Tian dan Lang kian-kian. Akan lebih baik jika Ying Tian dan Lang kian-kian bisa saling bertarung, mungkin mereka akan memiliki kesempatan. Namun, Ying Tian dan Lang kian-kian tidak bodoh. Mereka pasti akan bekerja sama untuk menyapurin tangan lain sebelum bertarung untuk jade-klir jade manual. Tidak seperti Lin Luo, ekspresi Suzi Mo tenang, seolah-olah dia tidak memperhatikan perubahan menit dalam situasi. Lin Luo menghela nafas dalam hati. Tidak dapat menggunakan akal ilahinya untuk berkomunikasi, dia hanya bisa mengingatkannya dengan suara rendah, rekan Daoi Su, hati-hati nanti. Cobalah untuk tidak melawan mereka secara langsung. Suzi Mo tersenyum tipis, tetapi tidak berkomentar. Jika dia masih imortal surgawi tahap keempat dan tidak bisa menggunakan kidarahnya, tubuh sejati Qinglian mungkin tidak cocok dengan Ying Tian dan Lang kian-kian. Tapi sekarang, tubuh sejati Qinglian telah tumbuh ke alam abadis surgawi tahap kelima, dan setelah melepaskan pasukan Dewa Nam Gading, kekuatannya telah meroket, cukup untuk melawan Ying Tian dan Lang kian-kian. Rekan Taois, mengapa saya tidak bergabung dengan Anda? Jin Yu merenung sejenak, lalu tiba-tiba berkata kepada Ying Tian dan Lang kian-kian, meskipun basis kultifasiku hanya berada di alam Heaven Immortal tingkat kelima, dalam pertempuran jarak dekat, aku pasti bisa mengalahkan musuh yang lebih kuat dariku. Jin Yu berasal dari ras gagak emas berkaki tiga, garis keturunannya kuat, dan kata-katanya tidak salah. Mengandalkan Sun Blood Essence dari Golden Crow Rache, garis keturunannya mendidih panas, dan blood key-nya melonjak seperti gunung berapi yang meletus. Auranya sangat kuat, dan sangat sulit untuk ditolak. Bukan untuk mengatakan bahwa dia tak terkalahkan di antara rekan-rekannya, tetapi hanya ada sedikit ras yang bisa melawannya. Jin Yu menunjuk Su Zemo dan berkata dengan sungguh-sungguh, serahkan Immortal Surgawi tahap kelima ini kepada aku. Rekan-rekan Taois, Anda berurusan dengan Lin Luo. Adapun buklet jade-puriti jade, saya tidak akan menyentuhnya. Saya hanya berharap bisa mengambil sesuatu dari kantong penyimpanan Su Zemo ini. Jin Yu sangat cerdas, penilaiannya tentang situasi itu akurat, dan indranya sangat tajam. Dia tahu bahwa bahkan jika dia bergabung dengan Su Zemo dan Lin Luo, mereka pasti tidak akan cocok untuk Ying Tian dan Lang Kian Kian di aula besar ini. Belum lagi fakta bahwa keduanya memiliki garis keturunan yang kuat dan tak terkalahkan dalam pertempuran jarak dekat. Hanya identitas mereka sebagai pangeran dan putri saja membuat sulit untuk mengatakan trik lain apa yang mereka miliki. Tak satupun dari mereka yang mengungkapkan banyak kartu truf mereka ketika mereka berjuang untuk harta lainnya. Itu karena jade-puriti jade-buklet belum muncul. Sekarang setelah buku Giyok Temurnian Giyok telah muncul, itu pasti milik salah satu dari mereka. Daripada Xia Xia mencoba memperjuangkannya, lebih baik mundur selangkah dan bergabung dengan mereka berdua untuk memperebutkan bagian dari rampasan. Orang bijak tunduk pada keadaan. Ying Tian tersenyum. Kamu dapat bergabung dengan kami, tetapi kamu tidak perlu berurusan dengan Su Zimou itu. Kamu hanya perlu menahan Lin Luo. Dengan garis keturunan gagak emas berkaki tigamu, seharusnya tidak menjadi masalah bagimu untuk melintasi alam kecil, kan? Jin Yu ragu-ragu sebentar sebelum mengangguk. Tentu saja. Meskipun dia setuju, dia mengutuk dalam hati. Dia ingin berurusan dengan Su Zimou lebih awal karena dia ingin mengambil keuntungan dari situasi ini. Karena mereka berdua adalah dewa surgawi level 5, akan sangat mudah baginya untuk menekan Su Zimou. Tidak hanya itu, dia akan dapat menghemat banyak energi. Jika pada akhirnya Ying Tian dan Lang Kian-Kian terluka parah, dia masih memiliki kesempatan untuk memancing di perairan yang bermasalah. Ying Tian jelas telah melihat niatnya dan mengirimnya untuk berurusan dengan Lin Luo. Garis keturunan Lin Luo tidak kuat dan tidak menimbulkan ancaman baginya. Namun, teknik gerakan Lin Luo sangat mendalam. Akan sesulit naik ke surga bagi Jin Yu untuk menekannya. Kedua belah pihak tampaknya bekerja sama di permukaan, tetapi kata-kata mereka dipenuhi dengan rencana. Jika aku terjerat oleh Jin Yu, aku khawatir aku tidak akan bisa melarikan diri. Lin Luo berkata dengan suara rendah, kamu tidak akan memiliki kesempatan melawan Ying Tian dan Lang Kian-Kian. Situasinya tidak terlihat bagus, mengapa kita tidak meninggalkan tempat ini dulu? Hahaha. Ying Tian tertawa terbahak-bahak, menjaga kedua sisi Allah dengan Lang Kian-Kian. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Bab 2408 Su Zimou mencibir dan hanya melirik Ying Tian dan Lang Kian-Kian sebelum menoleh ke Lin Luo dan memperingatkan, jika Anda bertemu Midas nanti, berhati-hatilah dengan fenomena garis keturunannya. Selain memiliki garis keturunan yang kuat, ras gagak emas berkaki tiga juga sangat terampil dalam teknik gerakan. Namun, Su Zimou telah melihat teknik gerakan Lin Luo sebelumnya dan jelas bahwa itu berasal dari warisan kuno. Itu sangat mirip dengan teknik gerakan yang digunakan oleh wanita berjubah hitam yang dia lihat selama 10 kesengsaraan, keduanya misterius dan tak terduga. Dalam aspek ini, gagak emas berkaki tiga tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun. Sebelum Lin Luo bisa bereaksi, Su Zimou menginjakan kakinya di tanah dan dengan ledakan, dia menembak ke arah meja batu di tengah aula seperti panah. Tidak peduli apa, dia harus mendapatkan jade puriti jade manual terlebih dahulu. Beraninya kau. Reaksi Ying Tian sangat cepat saat dia mendorong garis keturunannya hingga batasnya dan mengejar Su Zimou dengan kecepatan yang menakutkan. Di sisi lain, teknik gerakan Langkian-Kian bahkan lebih cepat daripada Ying Tian dan dia menutup jarak antara dia dan Su Zimou dengan cepat. Ada batasan di aula dan Su Zimou tidak bisa menggunakan Rock Wings atau keterampilan rahasia lainnya untuk menyingkirkan Ying Tian dan Langkian-Kian. Jika tidak ada batasan dan Su Zimou melepaskan semua keterampilan rahasianya, bahkan Dewa Sempurna Biasa tidak akan bisa mengejarnya, apalagi Ying Tian dan Langkian-Kian. Ketika Su Zimou masih seratus kaki jauhnya dari meja batu, Langkian-Kian sudah mengejar dan menyerang tanpa ragu-ragu. Astaga! Langkian-Kian mengulurkan tangan rampingnya dan menamparkan punggung Su Zimou. Meskipun telapak tangan itu terlihat adil dan lemah, kekuatan yang keluar darinya sangat mengejutkan. Seolah-olah sebuah istana raksasa runtuh dengan momentum yang tak terhentikan. Merasakan keributan di belakangnya, Su Zimou tidak berbalik dan membalas dengan telapak tangannya sendiri. Tidak seperti teknik telapak tangan Langkian-Kian, telapak tangan Su Zimou seperti batu giling raksasa yang berputar, dipelintir, dan dihancurkan terus-menerus. Kelapa esensi kekacauan hebat. Bang! Kedua telapak tangan bertabrakan dan terpisah saat bersentuhan. Su Zimou dan Langkian-Kian keduanya bergidik. Jejak keheranan dan kebingungan melintas di mata Langkian-Kian. Dia mengedarkan kidan darahnya, melepaskan teknik pamungkas klan Kaisar, White Jade Jing. Setiap telapak tangan yang dia lepaskan mengandung kehendak agung dari kota abadi. Itu tak terbendung. Jika dibudidayakan secara ekstrim, itu bisa menciptakan lima kota abadi dan dua belas menara kuno penembus langit pada saat yang bersamaan. Meminjam kekuatan surga, itu bisa menghancurkan segalanya. Langkian-Kian tidak menyangka bahwa Su Zimou tidak hanya menderita luka berat dari serangan telapak tangannya yang terakumulasi, dia juga benar-benar tidak terluka. Kedua belah pihak bentrok secara langsung dan benar-benar seimbang. Tidak hanya itu, Su Zimou menggunakan kekuatan yang tersisa dari tumbukan kedua telapak tangan untuk bergerak maju. Kecepatannya bahkan lebih cepat, dan dia beberapa puluh kaki lebih dekat ke meja batu. Huff! Wajah Langkian-Kian menjadi gelap. Pada saat ini, dia mulai mengungkapkan bakat alami yang dimiliki Lady. Dalam sepersekian detik itu, jika itu orang lain, mereka tidak akan bisa bereaksi sama sekali dan hanya bisa menyaksikan Su Zimou pergi. Namun, ekspresi Langkian-Kian sedikit terkejut karena serangan telapak tangannya tidak berhasil. Dia segera melambaikan lengan jubah lebarnya yang memanjang ratusan kaki seperti ular roh dan melingkar ke arah Su Zimou. Huff! Saat dia hendak mencapai meja batu, Su Zimou tiba-tiba merasakan kakinya menegang. Dia sebenarnya terjerat oleh lengan jubah dan tidak bisa bergerak maju. Lengan jubah tampaknya memiliki pikirannya sendiri karena melingkari kaki Su Zimou terus-menerus dan bahkan ingin mengikat semua anggota tubuhnya. Merusak! Mata Su Zimou berbinar dan dia menarik nafas dalam-dalam. Seperti ular yang menelan matahari dan bulan, dia terlahir kembali. Dua tanduk tumbuh di kepalanya dan dia berubah menjadi naga ilahi. Dagingnya terisi dan seluruh tubuhnya membengkak seketika. Retakan! 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 Lengan jubah yang mengikat tubuhnya pecah dan berubah menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya yang melayang ke bawah. Metode semacam ini sama sekali tidak mengancam Su Zimou. Namun, penundaan sesaat ini memungkinkan Ying Tian dan Lang Kian Kian untuk menyerang pada saat yang sama, menghalangi jalan Su Zimou dan meluncurkan serangan bersama. Su Zimou hanya bisa mendapatkan buku Giyok Temurnian Giyok dengan menerobos pertahanan Ying Tian dan Lang Kian Kian. Di sisi lain, Jin Yu dan Lin Luo sudah terlibat dalam pertempuran. Meski pertarungan mereka terlihat intens, sebenarnya sulit untuk menentukan pemenangnya. Dalam hal kekuatan, Jin Yu memang setingkat lebih tinggi. Namun, Lin Luo menggunakan teknik gerakan misterius untuk menghindari bahaya berkali-kali. Tidak peduli serangan macam apa yang Jin Yu luncurkan, Lin Luo dapat dengan mudah menetralkannya. Tentu saja, dengan kekuatan Lin Luo, itu sama sulitnya dengan naik ke surga untuk menekan Jin Yu. Saat Lin Luo berurusan dengan Jin Yu, dia memperhatikan pertempuran tidak jauh. Dia tahu betul bahwa tidak ada seorang pun dari alam kultivasi yang sama yang bisa menghentikan kekuatan gabungan seorang pangeran atau putri. Namun, setelah menonton sebentar, dia menyadari bahwa situasinya benar-benar melebihi harapannya. Suzimo bertarung satu lawan dua, tetapi bukan saja dia tidak dirugikan dalam pertempuran jarak dekat, dia bahkan mampu bertahan melawan Ying Tian dan Lang Qian Qian. Jin Yu juga menemukan kesempatan untuk melirik pertempuran. Apa yang dia lihat hampir membuat rahangnya jatuh. Ying Tian dan Lang Qian Qian bekerja sama, tetapi mereka masih tidak bisa menekan Suzimo. Tidak hanya itu, tetapi Suzimo tampaknya lebih unggul dalam hal momentum. Ini. Jin Yu dan Lin Luo terkejut. Bagaimana itu mungkin? Dalam pertempuran jarak dekat, Suzimo menekan para pangeran dan putri. Adegan ini akan menyebabkan keributan besar di alam abadi sembilan surga. Suara mendesing. Ying Tian dan Lang Qian Qian telah mengedarkan garis keturunan mereka secara ekstrim. Mereka menampilkan teknik pertempuran jarak dekat dari klan kaisar ke kaisaran masing-masing dan menyerang dengan ganas. Suzimo tidak menggunakan garis keturunannya, tapi dia bisa mengandalkan kekuatan fisik tubuh sejati Qinglian untuk melawan keduanya tanpa dirugikan. Meskipun dia sendirian, dalam hal teknik pertarungan jarak dekat, serangannya bahkan lebih ganas dan buas. Ying Tian dan Lang Qian Qian merasa seperti mereka tidak menghadapi manusia, tetapi binatang buas. Terkadang, dia agung seperti naga ilahi, terkadang ganas seperti harimau ganas, terkadang gesit seperti monyet, dan terkadang selembut ular piton. Keduanya memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang. Mereka telah bertarung dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya sejak mereka mulai berkultivasi, tetapi mereka belum pernah mengalami serangan balik yang begitu menakutkan. Di hadapan Suzimo, semua keunggulan mereka tampaknya telah lenyap. Teknik mereka lebih unggul, tetapi teknik bertarung Suzimo bahkan lebih dalam. Serangan mereka sangat ganas, tetapi serangan balik Suzimo bahkan lebih ganas. Mereka kejam, tapi Suzimo bahkan lebih kejam. Hanya beberapa lusin nafas telah berlalu sejak awal pertempuran, tetapi mereka telah bertukar lebih dari seribu gerakan. Ketiganya tertutup luka. Tapi seiring berjalannya waktu, esensi darah Ying Tian dan Lang Kian-Kian secara bertahap melemah, dan mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Di sisi lain, Suzimo menjadi semakin ganas. Situasi saat ini berada dalam kendali Suzimo. Lagi pula, ada perbedaan dua alam kultifasi antara kedua belah pihak. Sulit bagi Suzimo untuk menekan Ying Tian dan Lang Kian-Kian tanpa menggunakan esensi darahnya. Tetapi ketika mereka bertarung, dia berisiko terluka untuk melukai mereka berdua. Tidak ada seni atau teknik rahasia yang bisa digunakan di aula ini. Ini berarti dia hanya bisa mengandalkan kekuatan penyembuhan diri dari garis keturunannya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dalam hal penyembuhan dan pemulihan, tidak ada konstitusi tubuh lain yang dapat dibandingkan dengan tubuh sejati terate hijau. Bahkan garis keturunan grid tirk jauh lebih rendah. Dengan cara ini, semakin banyak cedera yang diderita ketiganya, semakin tinggi peluang Suzimo untuk menang. Seperti yang diharapkan, dalam waktu kurang dari 15 menit, ketiganya sangat kelelahan. Esensi darah Ying Tian dan Lang Kian-Kian terkuras, dan kekuatan mereka berangsur-angsur melemah. Sedangkan Suzimo mengandalkan kekuatan penyembuhan diri dari tubuh sejati King Lian dan nyaris tidak mengalami kerugian. Itulah mengapa dia mampu menekan Ying Tian dan Lang Kian-Kian. Bab 2409 Ditekan oleh Suzimo, ekspresi Ying Tian dan Lang Kian-Kian menjadi lebih buruk dari yang kedua. Mereka berdua telah menyimpan kartu truf sebagai cadangan. Ini adalah pilihan terakhir mereka. Mereka tidak akan menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Sebenarnya, keduanya memiliki pemikiran yang sama. Bahkan jika Suzimo berada di atas angin, akan sulit baginya untuk menekan dan mengalahkan mereka berdua. Selama pertempuran berlangsung, mereka berdua bisa menghabiskan Suzimo sampai mati bahkan jika mereka harus melakukannya. Bagaimanapun, Suzimo bertarung satu lawan dua, dan keduanya memiliki garis keturunan kekaisaran, memiliki fisik yang kuat dan daya tahan yang menakjubkan. Namun seiring berjalannya waktu, mereka berdua secara bertahap kehilangan kepercayaan diri. Meskipun Suzimo memiliki beberapa luka di tubuhnya seperti yang lainnya, mereka sembuh dengan sangat cepat. Apalagi, hingga saat ini, Suzimo masih terlihat penuh energi dan semangat. Semakin dia bertarung, semakin ganas dia, tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Sebaliknya, mereka berdua merasakan darah dan kim mereka melemah, tidak mampu bertahan lebih lama. Sama seperti mereka berdua terganggu, teknik gerakan mereka pasti melambat sedikit, mengungkapkan cacat. Bagi mereka berdua, cacat kecil ini benar-benar dapat diabaikan. Bagaimanapun, itu adalah upaya bersama putra dan putri seorang kaisar. Bahkan jika ada celah kecil, mereka bisa dengan cepat menebusnya. Tapi Suzimo merasakannya dan tidak akan melewatkan kesempatan ini. Matanya cerah dan auranya meroket, mengunci keyingtian. Beraninya kamu terganggu di depanku. Suzimo berteriak, suaranya seperti guntur. Hmm. Merasakan perubahan situasi yang tiba-tiba, Langkian-kian buru-buru mengeksekusi seni pamungkas kelan kekaisaran, ibu kota Giyok Putih. Dengan lambayan telapak tangannya, sebuah kota kuno yang luas muncul dan ditekan menuju Suzimo. Selama dia bisa menahan Suzimo sejenak, Ying Tian akan bisa lolos dari bahaya. Suzimo mengabaikan seni pamungkas jarak dekat Langkian-kian di belakangnya. Seluruh tubuhnya membubung seperti naga, tubuhnya terentang penuh. Dengan sapuan kakinya, kekuatan ganas meledak dan bertabrakan dengan kota kuno yang turun. Ini sangat menakjubkan, seperti naga ilahi yang mengayunkan ekornya, memiliki bentuk dan roh. Kembali ke Dragon Abyss Star, roh primordial Suzimo pernah memasuki mayat naga ilahi dan melakukan banyak teknik pertarungan jarak dekat naga. Dengan dasar dari Mystic Classic of the Twelve Demon Kings of the Great Wilderness, dia telah lama menguasai teknik pertarungan jarak dekat ini selama bertahun-tahun. Di mata Ying Tian dan Langkian-kian, seolah-olah Suzimo telah menghilang, dan yang menggantikannya adalah naga ilahi yang berdiri di antara mereka berdua. Ledakan Cambuk ekor naga ilahi bertabrakan dengan kota kuno, menyebabkan ledakan yang memekatkan telinga. Tubuh Langkian-kian bergetar dan dia mundur beberapa langkah. Tapi Suzimo meminjam kekuatan mundur untuk muncul di depan Ying Tian dalam sekejap mata. Tangannya terulur dan meraih lengan Ying Tian. Dentang-dentang-dentang Suzimo menjulurkan sepuluh kukunya. Mereka setajam pisau dan berkedip dengan cahaya dingin. Ying Tian tidak menyangka bahwa dia akan menerima serangan ganas seperti itu hanya karena pikirannya goyah. Pada saat dia sadar kembali, Suzimo sudah mendekatinya. Aura haus darah melonjak ke arahnya, mencekiknya. Mata Ying Tian bertemu dengan mata Suzimo dan pikirannya terguncang, menyebabkan keberaniannya goyah. Tidak baik. Jantung Ying Tian berdetak kencang. Dalam hal aura, pikiran dan jiwa, dia sudah dirugikan. Dia tidak bisa menerimanya secara langsung. Ying Tian langsung bereaksi dan mundur. Pada saat yang sama, dia mengepalkan tinjunya dan meninju ke arah tangan Suzimo, berharap untuk menunda sejenak. Namun, Ying Tian masih selangkah terlalu lambat. Dia baru saja mengangkat tangannya ketika tangan Suzimo sudah mendarat di pundaknya. Dengan sedikit perlawanan, kukunya yang tajam menembus dagingnya. Of! Sepuluh kuku menancap di bahu Ying Tian dan menembus celah tulangnya. Uh! Ying Tian mendengus datar. Sebelum dia bisa bereaksi, dia melihat sesuatu yang kabur di depannya. Sesosok bergegas di depannya, seperti keledai ilahi dan kuda yang ganas. Bang! Pada saat berikutnya, kekuatan yang kuat menghantam dadanya. Di dada Ying Tian ada cermin pelindung hati yang setara dengan artefak psikis. Meskipun tidak memiliki kekuatan artefak spiritual, materialnya tidak bisa dihancurkan, menahan kekuatan yang luar biasa. Jika bukan karena ini, serangan lutut Suzimo sudah cukup untuk menghancurkan dada Ying Tian dan menghancurkan hatinya. Pelindung dada ini telah menahan kekuatan serangan lutut Suzimo, tetapi tidak bisa menetralisir dampak mengerikan dari tabrakan itu. Tubuh Ying Tian terbang mundur tak terkendali. Adapun lengannya, mereka dikunci oleh jari Suzimo. Pada saat yang sama dengan serangan lutut, tangan Suzimo meraih bahu Ying Tian dan menariknya dengan keras. Dua jenis energi meletus pada saat yang sama, menghasilkan konsekuensi yang sangat kejam. Puci Salah satu lengan Ying Tian dirobek oleh Suzimo. Darah segar menyembur keluar, mewarnai Aula Besar menjadi merah. Ah! Menderita luka yang begitu berat, Ying Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kesakitan. Karena seni rahasia dilarang di Aula Besar, dia secara alami tidak bisa menggunakan seni pertumbuhan kembali anggota badan. Lengannya yang terputus tidak dapat disembuhkan dan darah mengalir bebas darinya. Langkian-kian terkejut, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Seluruh proses tampak lambat, tetapi pada kenyataannya, itu terjadi dalam sekejap mata. Dia baru saja menetralkan cambuk ekor naga ilahi Suzimo dan hendak melangkah maju untuk membantu Ying Tian, tetapi adegan ini sudah terjadi. Pertempuran level ini tidak bisa mentolerir kesalahan sekecil apapun. Bahkan Lin Luo dan Jin Yu, yang bertarung di sisi lain Aula, terkejut ketika mereka melihat situasinya, dan gerakan mereka sedikit melambat. Sebelum ini, siapa yang mengira bahwa pasukan gabungan putra dan putri kaisar akan dipaksa menjadi seperti itu oleh siapapun? Jin Yu merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Saat itu, dia bahkan mengajukan diri untuk melawan cendikiawan yang tampaknya lemah ini. Sekarang dia memikirkannya, beruntung Ying Tian menghentikannya. Orang ini tampak halus dan pendiam di luar, tetapi dia tidak menyangka dia begitu kejam dan menakutkan ketika dia menyerang. Sebagai putra kaisar, bahkan jika Jin Yu memiliki kemampuan untuk menekan Ying Tian, dia akan tetap waspada dan tidak akan berani melukai Ying Tian. Tapi orang ini tidak ragu untuk merobek lengan Ying Tian. Jika dia menghadapi orang ini, dia sudah menjadi mayat di tempat. Lengan Ying Tian yang terputus telah digunakan sebagai kesempatan untuk melarikan diri jauh, untuk sementara melepaskan pengejaran Su Zimo. Dia saat ini memelototi Su Zimo dengan ekspresi buas. Su Zimo tidak terus mengejar Ying Tian. Jarak antara mereka cukup jauh. Jika dia mengejar Ying Tian, Lang Kian Tian akan mengambil kesempatan untuk mendapatkan buku giyok kemurnian giyok. Saat pikiran itu terlintas di benaknya, Su Zimo berbalik dan menyerang Lang Kian Tian. Anda Lang Kian Tian belum tenang ketika dia melihat Su Zimo menyerbu ke arahnya seperti binatang yang kelaparan. Dia kaget sekaligus marah. Baru saja, dia dan Ying Tian bukan tandingan orang ini bahkan setelah bergandengan tangan. Sekarang dia menghadapi Su Zimo sendirian, dia secara alami merasa bersalah. Su Zimo menyerbu ke depan dengan kekuatan sisa merobek lengan Ying Tian. Auranya sangat deras dan tak terbendung. Bahkan Lang Kian Tian harus menghindarinya. Namun, dia ingin mundur tanpa cedera, tetapi Su Zimo tidak mengizinkannya. Tidak ada ruang untuk kelembutan dalam pertempuran antara dunia kultifasi. Bab 2410 Su Zimo mengepalkan tinjunya erat-erat dan turun dari langit dengan aura megah seolah-olah dia sedang memegang segel besar, menghantam wajah Lang Kian Tian. Lang Kian Tian mengangkat tangannya tinggi-tinggi di atas kepalanya. Bam! Segel besar menabrak lengannya, menghasilkan suara teredam seolah-olah telah dipukuli menjadi kulit. Uh! Lang Kian Tian mendengus dan merasakan sakit yang menusuk di lengannya. Saat berikutnya, dia merasa mati rasa dan tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun. Kekuatan serangan Su Zimo terlalu ganas, menyebabkan kidarahnya menghilang. Namun, serangan Su Zimo belum berhenti. Dia menurunkan tubuhnya dan meringkuk menjadi bola. Memegang sesuatu di tangannya, dia tiba-tiba muncul. Pada saat ini, aura pembunuh yang sangat mengerikan meledak. Dia ingin membunuhku. Lang Kian Tian terkejut. Lengannya mati rasa dan ki dan darahnya tidak mengalir dengan lancar. Tanpa waktu untuk berpikir, dia mengetuk tanah dengan kakinya dan bergoyang seperti kucing willow. Dia dengan cepat melayang mundur dan menjauhkan diri dari Su Zimo. Lang Kian Tian berpikir bahwa Su Zimo akan membunuhnya di tempat. Dia tidak menahan diri dan mundur beberapa meter jauhnya dalam sekejap mata. Namun, serangan Su Zimo terhenti tiba-tiba. Dia tiba-tiba berbalik dan meraih manual Giyok Jade Puriti di atas meja batu di belakangnya. Menekan para pangeran dan putri bukanlah tujuannya. Panduan Giyok Jade Puriti adalah tujuan sebenarnya. Selama dia mendapatkan manual Giyok kemurnian Giyok, baik itu maju atau mundur atau meninggalkan tempat ini, semuanya akan berada dalam kendalinya. Setelah memaksa Ying Tian dan Lang Kian Kian kembali, manual Giyok Jade Puriti sudah dalam jangkauannya. Melihat gulungan bambu itu akan mendarat di tangannya, Su Zimo terkejut dan dia melihat sekilas cahaya kemasan yang menyilaukan dari sudut matanya. Saat berikutnya, aura kematian yang kuat menyelimutinya. Tidak baik. Jantung Su Zimo berdetak kencang. Meskipun dia tidak tahu apa cahaya kemasan di belakangnya, dia bisa merasakan bahwa cahaya kemasan ini pasti bisa mengancam hidupnya. Bahkan tubuh King Lian yang sebenarnya tidak akan mampu bertahan melawannya. Tanpa ragu, Su Zimo menyerah pada manual Giyok Jade Puriti dan menghindar ke sisi lain. Tiba-tiba. Dari arah lain, seberkas cahaya putih menyala meletus. Itu dipenuhi dengan niat membunuh, dan dalam sekejap mata, itu turun, memotong jalan mundur Su Zimo. Dengan munculnya cahaya putih ini, suhu di aula turun secara signifikan. Merasa. Ekspresi Su Zimo sungguh-sungguh. Di aula ini, dia tidak bisa menyelidiki dengan indera ilahinya atau mengaktifkan teknik gerakan apapun. Sangat sulit baginya untuk melepaskan diri dari pengepungan dua gerakan membunuh ini hanya dengan mengandalkan kekuatan fisiknya. Kekuatan dua berkas cahaya jelas telah melampaui tahap asal surgawi dan mencapai tingkat lain. Selain itu, berkas cahaya putih kedua sangat misterius. Itu sudah menutup semua rute pelarian Su Zimo. Di belakangnya, cahaya kemasan turun dengan momentum yang tak terbendung. Di belakangnya, cahaya putih mengelilinginya, menghalangi jalannya. Tidak ada tempat untuk mundur. Dalam sekejap mata, situasinya telah terbalik. Su Zimo telah jatuh ke dalam bahaya besar dan berada di ambang kematian. Di sisi lain, Lin Luo dan Jin Yu merasakan riak energi datang dari arah ini dan secara naluriah menghentikan apa yang mereka lakukan. Mereka menoleh dengan ekspresi terkejut. Ah! Lin Luo tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan lembut ketika dia melihat situasi Su Zimo. Ying Tian dan Lang Kian Kian masih memiliki kartu truf. Jin Yu berpikir dalam hati. Tidak akan semudah itu mengalahkan para pangeran dan putri. Di medan perang. Dengan hidupnya tergantung pada seutas benang, sosok dan langka kaki seorang wanita berjubah hitam memegang kocokan ekor kuda tiba-tiba muncul di benak Su Zimo. Gerak kaki semacam ini sangat misterius dan penuh misteri. Su Zimo hanya melihatnya sekali dan tidak bisa memahami kedalaman teknik gerakan ini, apalagi mengeksekusinya. Namun, Lin Luo juga telah mengeksekusinya beberapa kali sebelumnya. Sosok Lin Luo dan wanita berjubah hitam tampaknya tumpang tindih di benaknya. Seolah kesurupan, Su Zimo secara naluriah mengambil langkah ke arah tertentu dan mendarat tepat di satu titik di kekosongan. Pengepungan dua cahaya ilahi praktis telah menutup semua jalan mundur Su Zimo. Poin bahwa Su Zimo baru saja mendarat adalah satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup dan terbuka. Dengan langkah ini, Su Zimo langsung melarikan diri dari pengepungan dua cahaya ilahi, meninggalkan mereka dalam debu. Eh! Mata Lin Luo berbinar saat ketidakpercayaan muncul di wajahnya. Dia bergumam pelan, bagaimana dia bisa? Su Zimo tidak bisa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin saat dia melarikan diri. Jika dia menggunakan teknik gerakan mendalam itu untuk menyelamatkan hidupnya baru saja, dia kemungkinan besar akan terluka parah atau bahkan mati di tempat. Su Zimo berbalik dan mengerutkan kening tanpa sadar. Berdiri di depan Ying Tian adalah raksasa lapis baja emas yang mengjulang tinggi dengan pedang emas lebar di tangannya. Ekspresinya dingin dan serius. Baru saja, cahaya kemasan itu datang dari raksasa lapis baja emas ini. Wayang! Su Zimo bergumam pelan. Seni pewayangan adalah jalan yang tidak lazim yang juga diturunkan di daratan Tianhuang. Namun, kekuatan boneka raksasa lapis baja emas ini telah melampaui Dewa Surgawi dan berada pada tingkat Dewa Sempurna, itu terlalu menakutkan. Dengan boneka seperti itu pada dirinya setiap saat, tidak banyak Dewa Sempurna yang bisa mengancam Ying Tian, apalagi Dewa Surgawi. Di sisi lain, sosok berjubah putih berdiri di depan langkian-kian, memegang pedang dengan tangan di belakang punggungnya. Bahkan ada beberapa pecahan jimat yang tersebar di bawah kaki sosok itu. Cahaya putih kedua seharusnya menjadi gerakan pembunuh yang dilepaskan oleh sosok ilusi ini. Tidak seperti boneka Ying Tian, gambar ini tampak seperti sejenis jimat. Lebih jauh lagi, kekuatan sosok berjubah putih ini berada pada level imortal yang sempurna. Jika tidak ada yang salah, ini seharusnya menjadi kartu truf terakhir Ying Tian dan langkian-kian. Awalnya, keduanya tidak melepaskannya karena merasa tidak perlu. Kedua, mereka saling waspada. Tak satupun dari mereka mengira bahwa seseorang akan mampu menghadapi mereka berdua dalam pertempuran jarak dekat dan hampir menekan mereka. Ying Tian bahkan harus membayar harga lengan yang terputus. Su Zimo, anggap dirimu beruntung bisa menghindari pedang boneka lapis baja emasku. Ying Tian menggertakan giginya dan berkata dengan dingin, Aku akan datang untuk hidupmu setelah aku mendapatkan manual giyok kemurnian giyok. Pergi. Ying Tian memerintahkan dengan satu pikiran. Di depannya, raksasa berarmor emas itu menyeret pedang raksasanya dan berjalan menuju meja batu di tengah dengan langkah besar. Dentang. 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 Setiap langkah yang diambil oleh raksasa bersira emas itu menyebabkan suara benturan logam dan percikan api beterbangan saat pedang raksasanya melesat melintasi tanah. Langkian-kian mengangkat kepalanya sedikit. Sosok berjubah putih di depannya bergerak dan menyerbu ke arah jade puriti jade manual di atas meja batu pada saat yang bersamaan. Pada saat itu, Kaisar dan Putri melepaskan kartu truf mereka tanpa menahan diri, ingin mengklaim manual giyok kemurnian giyok untuk diri mereka sendiri. Namun, raksasa lapis baja emas itu selangkah terlalu lambat. Saat sosok berjubah putih itu hendak mendapatkan jade puriti jade manual, raksasa lapis baja emas itu tiba-tiba mengayunkan pedang raksasanya dan menebas ke arah meja batu. Sosok berjubah putih itu membalik pedangnya dan menjentikkannya ke arah pedang emas raksasa itu. Dentang. Kedua pedang itu bentrok, menghasilkan suara yang menusuk dan cahaya yang cemerlang. Terima kasih telah menonton!